salam hangat dari emasnya monas emas monas guys ini emas asli kan ini emas asli gila gila keren banget assalamualaikum hello hi apa kabar good people selamat datang selamat berhujung minggu terima kasih kalian yang sudi klik sudi memilih video ini untuk kalian tonton kalian bersama dengan saya BDT berasal daripada Borneo Sabah akan menemani kalian di dalam episode reaction kali ini hari ini saya akan buat sebuah reaction video daripada channel Aboiko judul daripada video ini adalah pegang emas monas ini luar biasa sekali guys tidak pernah terlintas di pikiran saya di benak pikiran saya untuk ada orang bisa menyentuh emas yang ada di monas jadi kita akan nonton isi kandungan daripada video ini tapi sebelum itu saya mohon izin kepada Tuhan punya video agar izinkan saya untuk rieh video ini oke tanpa berbahasa bahasi good people kita akan nonton video ini sebelum itu moga kalian semua sentiasa berada dalam keadaan sehat selalu dimurahkan rezeki dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat kalau anda sedang diuji dengan sakit atau orang di sekeliling kalian sedang diuji dengan sakit moga diberikan kesembuhan dikurniakan kesihatan dan kesenangan amin ya Rabbul Alamin mari guys kita nonton isi kandungan daripada video ini satu dua untung sekali guys dapat menyentuh ada di atas monas ya betul Abu Iko beruntung diundang Pemprov DKI Jakarta untuk naik ke atas monas rasanya seneng banget siapa yang gak tau monas tuku monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia merebut kedegaan kita sejak dibuka tahun 1975 monumen nasional menjadi kebanggaan bangsa Indonesia khususnya warga Jakarta aku beruntung banget teman-teman bisa naik ke atas lataran kencang ini dan melihat keindahan panorama kota Jakarta dan sekitarnya di hari terakhir di 2018 walau anginnya kencang dan bikin masuk angin tapi semua terlalu yang lunas dengan pemandangan indah yang bisa Boyko nikmatin dan keseruan aku tidak berhenti sampai di sini saja gila guys oh seperti ini rupanya di atas monas nih guys sekarang sedang menunggu menunggu apa ya bener-bener mimpi jadi nyata waktu tanggal 29 berkemarin aku berpikir bisa gak ya aku naik ke atas monas untuk ambil konten dan ngeliat kayak gimana sih sekarang monas perkembangannya tapi sekarang aku dapat kesempatan langka naik ke atas monas bahkan gak cuma naik ke atas monas gak cuma ke puncaknya aja tapi nyobain megang emasnya monas keren banget wow gila guys beruntung terlalu potangin guys ini emas monas nih guys memegang dan meluk emasnya monas secara langsung monas yang sangat dikenali ini mimpi apa bukan sih di Indonesia untuk memperingati konon katanya hanya presiden Indonesia dan gubernur DKI Jakarta yang biasanya bisa naik ke atas puncak monas ini dan megang emasnya langsung gila gila-gila ini emas yang betul-betul puncak Tugu yang disebut dengan api nantok kunjung padam dilapisi oleh emas sebesar 50 kg lidah api atau obor ini berukuran tinggi 14 meter diameternya 6 meter dan terdiri dari 77 bagian yang disatukan ini adalah simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tidak boleh padam bisa pegang langsung logonya Jakarta ikonnya kota Jakarta aduh bangga banget jadi salah satu orang yang tinggal berdomisri di Jakarta bisa rasanya langsung di atas sini tempatan yang berharga banget jadi momen spesial untuk masuk ke 2019 jadi makin yakin Jakarta selama kita kerjasama kerja bareng dan gak mementingan kepentingan sendiri pasti bisa lebih maju lagi gila guys beruntung sekali ya Apoiko Apoiko channel ini bisa langsung sentuh oke terima kasih teman-teman itu dia keseruan aku kado tahun baru aku buat teman-teman selamat menjalani di 2019 jangan lupa tetap positif dan salam hangat dari emasnya Monas keren oke oke guys demikian video daripada Apoiko guys jadi kebetulan kita juga sudah di penghujung tahun 2022 kebetulan pula video yang kita nonton tadi adalah di penghujung 2018 tadi nah jadi itulah sangat beruntung dapat menyentuh langsung monumen yang begitu dikenali di Indonesia bahkan bukan di Indonesia saya rasa satu dunia pasti kenal lah dengan monumen Monas tuh dimana logo ataupun peringatan Indonesia merdeka dengan tugu yang begitu keren guys semangat api yang tidak boleh padam lah itulah simbolik dia kalau tidak salah saya jadi kalau saya salah silahkan guys betulkan saya nah terima kasih kepada kalian yang terima kasih kalian yang sudah klik semua dinonton sampai di sini apa pendapat kalian tentang video ini nah ini sebuah video yang begitu luar biasa bagi saya sebab bukan semua orang yang bisa sentuh atau naik ke puncak teratas menara Monas tadi bukan semua orang bukan orang biasa kebiasanya presiden dan juga di Jakarta kalau tidak salah dibilang tadi tapi memang lumayan lah lumayan seru guys nah apa pendapat kalian tentang video kali ini comment di ruangan komen dibawah kalau kalian suka dan komen juga di ruangan komen dibawah kalau kalian tidak suka dari apa video yang dan komen di ruangan komen dibawah kalau kalian tidak suka dengan video ini komen apa yang kalian tidak suka daripada video ini oke good people salam santun salam damai salam silatur sampai disini saja kita akan jumpa lagi di video yang akan datang good people assalamualaikum salam nusantara good people